Tidak jadi digunakan, tapi ya sudah. Grounding to the side by Faldin. Namun Kuz, first blood, reforsi follow up. Planting. 2-7, terpaut 6 angka. Dan Alter Ego. Masih bakal coba untuk bermain. Bagian-bagian, ekstrasi, pitas yang sangat tajam. Tepatnya Bocah menjaga bagian yellow. Faldin masih dengan high ground, namun Flash coming in. Bocah melakukan first blood. Distop lagi oleh Neo Alexis. Namun Bocah, another kill. Reforcing melakukan Neo Alexis. Oh, another kill. Oh, berhasil nge-refrag nampak. Ya bakal jadi layar pertama dari Neo Alexis. Spatial udah dileparkan. Zino Poi juga, tapi Reforcing. Atraksi yang sangat manis. Terpaut 2 kill ya, Toro. Terpaut refraginya, tapi itu belum cukup. Karena Reforcing menggunakan klasiknya bersama kawan-kawan. 3. Reforcing dan kawan-kawan menuju bagian S side. Trash bisa menutupi. Now, now, that's going insane. Double kills by a judge. Namun sekarang nampaknya, Eloby ditutupi oleh dark cover. Trash going online. Masuk di dalam side. Namun terkena, Sonic Sensor. Tapi Reforcing. Hampir lagi terjut oleh Valdin. Tapi informasi sudah masuk. Pfefton bakal coba untuk keputus sedikitnya Toro. Ada short support bakal coba langsung gunakan di counter. Jatuhnya dan berhasil. Reforcing. Namun Trash telah diinvest juga oleh Coase. To get some info, deten some people. Namun Reforcing. Terbang melayang. Dilapatkan Neo Alexis. Another kill. Bahkan mendapatkan yang ke-deten. Yaitu ya Toro. Namun si main harus di push. Harus di fight. Another kill. Reforcing again. Roll the error rubble. Outlaw di tangan seorang bocah. Belum mendapatkan cakap putang. Out push bakal dilakukan sekarang. Eksekusi cepat seperti biasa. Alter Ego. Menuhakan jatuhnya. Eksekusi main-main dulu. Reforcing. What a movement. Satu lagi Rendra. Meskipun begitu Rendra. Bisa killing the chain killer tentunya. Namun that's Reforcing. Membaskan dendam sang Goten. Namun ada Doge yang merefix posisi dari Kingkaba. Dia coba pun terjauh. Tetapi Reforcing dapat dua kill. Ternyata tidak. Masih gagal untuk menambahkan kill yang kedua. Tetapi kebapak ada Goten yang mendapatkan menggunakan serumnya. Bakalnya kudu dari Goten. What a shot. Namun ada dua kill balasan. Speed idang dan halangi. Coba untuk masuk perlahan ke arah side beat. Tapi Goten. Di saat yang sama mendapatkan Limitado juga Reforcing sekali lagi. Dengan Judge yang mendapatkan double kill. Jump shot dengan Satchel. Darah udah hilang karena body shot. Ini ada Poison Cloud. Masih bisa kontrol mid-nya. Satchel in masuk ke arah. Pendingan Shorty. Dapat kill. Oleh dua pemain. Tektokan sudah terjadi. Tapi cut. Aku memanggil bala bantuan. Bisa dikeluarkan. Dan juga bapak mendapatkan satu kitamun Reforcing. Berhasil melakukan tradingan. Namun dari Limitado. Bakal diterapkan. Faldin berhasil menangkap Faustal. Dan juga Reforcing. Jemput bola kerneitan. Scar. Coba untuk mengontrol red kill. Tapi itu. Thunder bagi para pemain Alter Igo. Karena kalau enggak. Alter Igo kalah di sini. Ini bisa jadi momentum yang bisa dimanfaatkan bagi Mabuhai. Karena bawa keluar. Memanggil bala bantuan. Dan Goten untungnya bisa selamat. Itu one pixel aja terlihat. Reforcing seperti biasa. Menampilkan killnya. Dan Goten langsung aja. Satu kesempatan emas. Bagi Mabuhai. Untuk bakal retake mereka kembali. Reforcing siap sedia dengan Judge. Tersisa seperti biasa. Contohnya sampai 53 HP. Tapi langsung aja bermain dengan kuantitas. Bermain. Smoke criminal Reforcing. Bermain dengan timing. Mendapatkan satu kill Noisy Boy. Sekarang Mikhail. One free one situation. Berpacu dengan waktu. 70 tersisa. Mendapatkan seorang Reforcing. Tapi tidak ada waktu. Untuk defuse. Dan match point secure. Untuk Alter Igo. Juga Reforcing. Lilo motivasi showstopernya. Kita coba menunggu timing. Dibalaskan dengan showstopernya Reforcing. Yang konek ke arah Adin QT. Langsung ditumbangkan. Dan lagi-lagi side A. Berhasil dikuasai dengan sangat mudah. Reforcing depan. Selain ada pencana. Tuh, oke kedua. What a flick from Reforcing. Bisa dibilang itu ada flik bagi dirinya. Dan Goten. Wanya empat ultimate aktif. Serta Mabuhai. By Ecocycle. Paksa mereka jalankan Reforcing. Tidak ada gentarnya. Tidak ada takutnya. Langsung saja menjemput bola. Satu pemain tumbang dengan sangat cepat. Side kembali dikuasai. Alter Igo. Unstoppable Force. Dekat tidak terkalahkan. Kebangan Reforcing mendapatkan timing. Lagi dan lagi triple kill. Juga harus menunggu depan sana. Didak ada spektator. Dan Faskalist pun juga. Gak bisa berbuat apapun. Adin QT. Memang bisa mengaktifkan rolling thundernya. Tetapi tidak. Untuk tim abum. Dimajuin langsung. Side kembali. B-nya kali ini. Dengan Judge. Dapetin kill ke arah Siro. Kus pun mendapatkan sorong berseru. 6-1 skornya jauh. Tapi Siro dapetin kill ke arah Cut. Terkena diisi. Ada Reforcing. Dengan Judge-nya. Mendapatkan hape yang kedua. Kira pas. Buat main post plan. Operatornya bersar. Semakan mangsa Kus tumbang. Aftershock dibuka. Untuk mengkontrol side. Tapi Judge gak ngaruh. Kena konkas. Kucoba ke arah A-side secara cepat. Flash keluar. Elbow pun diisi. Dua pemain Reforcing. Langsung sejauh dan nge-spot. Berserah langsung down. Judge gak connect. Trade oleh Budimester. Dan mendadak saya. Tapi Siro ditinggal sendirian. Melawan fast pemain. Buset itu ada yang terbang. Bang. Misi bang. Lewat. Tiga kali ini. Spike. Tungguan. Splanting. Dan spam. Dari members menangkap. Shoot. Dan Reforcing. Buset. Lewat aja tuh. Dan dapet di satu kill. Bangkan dari Reforcing. Dapet yang kedua. Mana lagi-lagi ya Reforcing. Satu langsung lagi. Satu langsung lagi. Hujatnya connect. Dan barang saya itu udah cukup banget buat ngeganggu. Enak banget. Meskipun ada Poison Clown. Tapi lu lihat. Dua orang udah siap. Dari depan Semoga. Dari depan Semoga. Daunnya connect. Langsung menggunakan Showstopper. Spike drop. Ini membuat pemain-pemain dari Poison Clown. Cochart kajir. Tiga kill di temukan total. Tersiksa. Kan gak ada yang menangkap. Ternyata tiga. Kau ada yang paling penting. Tiba-tiba aja Freestart. Dijedor sama Reforcing. Menggunakan chance. Diswing pake Ghost. Tua kill ditemukan. Push. Malah sembarang orang untuk. Denahan itu dia. Udah buka nanti kill cara. Sikso Leon. Dan Reforcing dengan granatnya. Reforcing maju terus. Reforcing dapet kill yang kedua ya. Ketiga Reforcing. Reforcing angkatnya. Reforcing angkatnya. Reforcing. 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 Untuk dilihat lagi. Udah pake alau. Tapi paranoia. Eh dikejar. Sama Reforcing. Bakal langsung dihantem. Bakitapi bocah. Gagal dapetin kill karena Reforcing. Versus tiga. Dan bahkan sekarang Cut. Berhasil menumbangkan Kylie di arah belakang. Ini udah gak ada. Celah sama sekali. Reforcing melopat. Goten. Harus hilang di tangan Hitan. Ada Judge. Ini dia Reforcing yang kita tunggu. Menggunakan Judge. Dan juga Ghost-nya ke neck. Tapi Valkline-nya masih bisa connect. Bakalan coba untuk di-delay paranoia. Semua utility bergerak. Reforcing mulai masuk. Ketisih menurut gue dari Cut. Dimanfaatkan Ciclos tersebut. Dan sekarang akan ada satu baki. Sempat mendapatkan satu sebelum tumbang. Kill beat. Ada empat pemain. Yang di-shutdown oleh pemain. Pemain dari Alter Ego. Dan langsung Reforcing serangan jalur udara. Lagi-lagi permainan cepat. Mungkin akan diperlihatkan. Vosto bisa mendapatkan satu. Diko cek tapi Reforcing. Sempat mendapatkan satu sebelum tumbang. Bisa mendapatkan satu juga. Kylie langsung melakukan raid-nya. Dan ternyata Reforcing. Yang akan menutup Rauninpun. Sekarang pemain-pemain dari ARF. Bakal coba untuk menggeragati masa. Namun Reforcing dengan sebuah judge. Mencari kill yang kedua. Dan bakal. Langsung tabrak-tabrak. Masuk dari Reforcing. Pensial dilesatkan. Coba mengganti judge. Mengganti dengan Sheriff. Connect Sheriff tersebut. Dan bakal di follow up. Dengan sangat abad. Dari Kulch. Banget secara sisa pemain yang hidup. Setelah round selesai. Dan kembali side A yang akan dihit. Sechol. Tapi kali ini ke dalam side. Dan itu dia. Trap-nya bisa dilewatin Sechol. Dua lawan empat. Apa yang akan dilakukan? Oleh Bumi Sports. Dijeput sudah. Posisi tersebut. Dan Alter Ego. Cuma main judge doang. Kemungkinan besar kepakainya pas retake. Pas retake. Dan harus main cacing-cacing naga-naga. Dan lagi-lagi melakukan push. Fight for rubble. Main jarak dekat ada Hound. Yang gak dapetin apapun. Dan Reforcing. Tiba-tiba dia udah pake judge lagi. Dan triple kill. Dan ini. Yang gue bilang. Kalau lu pake judge. Gara-gara ada toxic screen. Ditembus sama dia. Empat lawan. Lima. Tiba-tiba udah kehilangan satu smoker. Reforcing. Bakal nantang double kill. Oh Reforcing. Dengan Vandal. Ada kombo yang menarik untuk kita saksikan. Lagi-lagi ini keunggulan ini. Jadi bisa cabut. Masalahnya body measure. Oh bukan serang-serang. Gambling banget. Tapi aku akan hasilkan Reforcing dengan Vandal. Ntar nungguin lagi. Poison Cloud-nya udah ready. Ini harusnya ini sulit banget buat Alter Ego. Iya. Mereka harus buat keputusan. Harus ngambil resiko. Dipaksa oleh Bumi Sports. Dan nampaknya ini dia resiko. Mereka ambil. Itu dia. Reforcing dan Satchel. Dan klasik adalah kombinasi terbaik. Mereka ngerelain diri mereka. Nyerahkan diri ke arah Spike. Dan mulai turun satu persatu. Tentu ini jadi santapan empuk bagi Reforcing. Dapetin tiga kill. Tapi trade langsung datang dari Valdim. Masih ada berserks dari arah ceiling. Dan keluar di area smoke. Garten. Unterego. Semuanya keluar satu persatu. Dan Reforcing menang duel. 1v1. Dan udah half HP. Reforcing versus Shiro. Poison Cloud. The Shorty Kill. Dari Reforcing. Membawa Alter Ego. Menuju Grand Final. Siap dengan pop rush. Sementara Pamuzin. Dan timenya. Gak bisa lebih jelek dari itu. Minchals dibuka. Tapi Reforcing. Berhasil masuk ke side. Mampu mendapatkan Pamuzin. Valdim. Nah kan. Gancang-gancang. Saat celi ini adalah Reforcing. Kepetok siling. Mampu mendapatkan satu kill. Dan Gus. Menutup map pertama. Dan memastikan pembantaian. Terpaksa mundur Reforcing. Ada Payne Shows untuk menjaga. Dan Goten bersiap di dalam spork dari Pamuzin. Langsung saja Satchel. Mencari mangsa dari Reforcing. Oh my God. Terbuat dari apa klasik pemain ini. Berserks. Hilang dalam sekejap. Budi Meister sekarang. Tersisa sebatang karas saja. Dan dibully habis-habisan oleh Reforcing. 360 shot dari Reforcing. Reforcing. Drop point yang dibuka oleh NC Slasher. Shiro mampu menangkap Valdim. Tiga lawan tiga. Sekarang satu pemain dari Rahel. Goten terkena shock. Dan Shiro mampu mendapatkan kill. Tapi Reforcing. Dengan off angle simple. Mendapatkan shoot. Pop flash. Terpaksa mundur. Dan ada Shorty. Dicuekin. Berserks. Mampu mendapatkan kill. Tapi tidak untuk game kedua. Ada Reflect dari Valdim. Reforcing. Dengan Judge di tangan. Hampir saja gue kira tadi Pamuzin akan tumbang. Untungnya ada sebuah switch door. Yang memisahkan kedua pemain ini. Reforcing. Terlihat begitu mudah. Melihat pemain ini menggunakan Judge. Bundy Maeser langsung hilang dalam seketika. Tersisa Pamuzin dan NC Slasher. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ada dua Stinger. Dan juga satu buah Vandal di tangan berserks. Pamuzin. Main deket. Recon keluar. Dan harusnya buta total. Dicuek. Gila. Dan NC Slasher untungnya mampu mendapatkan kill. Buta hanya untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba saja. Keren kill. Dia bisa sacel setinggi airplane. Dan berserks menunggu. Itu dia. Langsung pencels out. Dan setelah ini dengan baki di tangan. Ngincar. Itu dia. Recon out. Dan ganti ke Vandal. Mampu mendapatkan double kill. Reforcing. With a huge play. Dan kalau Trivedi di sini. Alter Ego. Ekonomi mereka akan bangkit. 4 lawan 3. Semuanya nahan di side. Semuanya udah megang Vandal kembali. Dan bahkan ada From the Shadows dari Gotten. Untuk membuat space lagi. Kanoia out. Reforcing. Coba untuk bermain gila dengan baki. Dan mampu mendapatkan yang ketiga. Reforcing. Dan di cancel kayaknya. Dan itu dia. Ada line up. Langsung saja zero. Oh my god. Reforcing. Mampu mendapatkan entry. Tapi Budi. Reforcing. Gitu drone. Keluar. Paincels cara health. Satchel in. Langsung dengan Vandal lagi-lagi mengambil space. Dan kebaca pergerakan dari Budi Maeser. Di fragment kiri. Sroded step kanan. Reforcing udah tinggal makan. Di tipis. Dan Kus udah tinggal single-single doang. Oh di topin. Dimainkan. Dan Alter Ego memimpin dengan skor 2-0. Lalu nge-pick. Ini ada macem-macem nih flashnya nih. Tinggal pilih mau warna apa. Dan Kus nge-solo pick. Itu yang gue bilang. Bahkan gak perlu pake flash. Langsung flash in. Ada Shiro main di dalam smoke. Langsung itu dia. Double pick. Masih ada paranoia dari Gotham. Dan Reforcing bener aja dapet ini. Maeser celah Shiro. Mampu mengambilkan satu kill. Dikacangin Shiro. Reforcing nge-pick. Pengambilkan NC Slicer. Kembali menjadi 2v2. Defensial seabatunya mau gak mau harus no-goal. Oh god. Utility usage by Alter Ego. Dan jaraknya jauh banget. Shiro harus nge-pick. Dijagain oleh Reforcing. Dan bentar aja. Territake. Tournament point untuk Alter Ego. Mengenai siapapun. Tensial seabat. Mampu mendapatkan famous. Dan push juga mampu mendapatkan Shiro. Membuat pertandingan menjadi 3-4. Reforcing. Making from bad to worse. Dan Alter Ego. Keluar. Menjadi juara split pertama challengers Indonesia. 3-0 langsung. Mengalahkan unggulan utama. Yaitu boom esports. Yang dibuat tidak...